Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa Melanjutkan perkulian kita pada hari ini Dan tema Topik yang menarik Yang kita bahas yaitu mengenai Pancasila Sebagai filsafat Ya Berbicara tentang Filsafat tentu kita tidak akan Terlepas Bagaimana Filosof ya Berbicara tentang filsafat Oleh karena itu maka untuk mengetahui Apa itu filsafat sebelum kita masuk Kepada Pancasila Sebagai filsafat Maka kita akan melihat dulu Definisi Pengertian ya sebenarnya filsafat Itu apa Pertama kita kutip dari Plato Plato mengatakan Bahwa Filsafat adalah pengetahuan Yang berniat mencapai Kebenaran yang asli Karena itu Filosof-filosof itu adalah Pencinta Pandangan Tentang kebenaran Atau yang disebut dengan Vision of Truth Jadi Menurut Plato Filsafat adalah Pengetahuan Yang berniat Mencapai Kebenaran yang asli Ya Kebenaran yang akiki Karena Filsafat adalah Pencinta Pandangan Tentang kebenaran Atau Vision of Truth Jadi Filsafat itu pengetahuan Ya Yang berbicara Tentang Kebenaran ya Berniat ingin mencapai Kebenaran yang asli Ya Yang original Kebenaran yang sebenarnya Nah kemudian Pandangan Aristoteles Selanjutnya Ya Masih seorang Filosof Menurut Aristoteles Filsafat adalah Ilmu pengetahuan Yang meliputi Kebenaran Yang terkandung Di dalam Logika Fisika Etika Politik Dan estetika Jadi menurut Aristoteles Filsafat itu adalah Ilmu pengetahuan Yang meliputi Kebenaran Dimana Terkandung Yang terkandung Di dalam Apakah itu Logika Fisika Etika Ya Politik Dan estetika Tentang keindahan Tentang etika Tentang politik Ya Maupun fisika Dan logika Nah selanjutnya Menurut Rene Descartes Filsafat itu adalah Kumpulan segala Pengetahuan Tentang Tuhan Alam Dan manusia Tadi Rene Descartes Mengatakan Bahwa Filsafat itu Merupakan Kumpulan Segala Pengetahuan Baik itu Pengetahuan Tentang Tuhan Tentang Alam Dan manusia Nah selanjutnya Seorang Filosof lagi Yang bernama Socrates Mengatakan Bahwa Filsafat Adalah Proses Pencarian Makna Terdalam Dari Eksistensi Manusia Dan alam Semesta Yang dilaksanakan Dalam Aktivitas Untuk Menjawab Pertanyaan Yang meliputi Seluruh kehidupan Manusia Sedalam Dalamnya Jadi Menurut Socrates Besafat adalah Proses Pencarian Makna Terdalam Dari Eksistensi Manusia Dan alam Semesta Yang dilaksanakan Dalam Aktivitas Untuk Menjawab Pertanyaan Yang meliputi Seluruh Kehidupan Manusia Sedalam Dalamnya Jadi Filsafat adalah Suatu Bentuk Peninjauan Dari Yang Bersifat Reflektif Atau Berupa Perenungan Terhadap Azaz-azaz Dari Kehidupan Yang Adil Dan Bahagia Jadi Menurut Socrates Filsafat Itu Ya Cara Tentang Asestesi Manusia Dan Alam Semesta Ya Untuk Menjawab Pertanyaan Tentang Seluruh Kehidupan Manusia Dan Filsafat Adalah Bentuk Perenungan Terhadap Azaz-azaz Dari Kehidupan Yang Adil Dan Bahagia Selanjutnya Menurut Immanuel Kang Ya Filsafat Adalah Pengetahuan Yang Menjadi Pokok Pangkal Dari segala Pengetahuan Yang Di Dalamnya Tercakup Masalah Epistemologi Teori Pengetahuan Yang Menjawab Masalah Apa Yang Dapat Diketahui Nah Demikian Kita 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 Tangkap Yaitu Adanya Cinta Kebenaran Cinta Keadilan Ya Ada Juga Etika Estetika Pengetahuan Tentang Tuhan Alam Manusia Ya Atau Pengetahuan Untuk Menjawab Ya Semua Pertanyaan Pertanyaan Tentang Kehidupan Manusia Ya Atau Perenungan Azaz Kehidupan Manusia Untuk Mencapai Keadilan Dan Kebahagiaan Nah Oleh karena Itu Kita Akan Berbicara Sesuai Dengan Tema Kita Selanjutnya Yaitu Pancasila Sebagai Filsafat Oleh karena Itu Apa Karakteristik Pancasila Sebagai Filsafat Atau Karakteristik Filsafat Pancasila Seperti Apa Nah Itu Bisa kita Lihat Yang Pertama Bahwa Pancasila Itu Bersifat Hierarkis Piramidal Ya Pancasila Bersifat Hierarkis Piramidal Artinya Sila-sila Yang ada Di dalam Pancasila Itu Saling Menjiwai Antara Satu Sila Dengan Sila-sila Yang lainnya Begitu Juga Sebaliknya Ya Yang pertama Karakteristik Filsafat Pancasila Adalah Pancasila Itu Adalah Hierarkis Piramidal Artinya Bahwa Sila-sila Pancasila Saling Menjiwai Antara Satu sila Dengan Sila-sila Yang lainnya Demikian Pula Sebaliknya Nah Tuhan Manusia Sosial Pemimpin Adil Adilan Sosial Nah Jadi kita Lihat Pancasila Dari sila-silanya Sila ketuanan Manusia Ketuanannya Maesah Manusianya Adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerahitan Nabi Pela Imah Biasana Nama Usaha Orang Perwakilan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Indonesia Kita Lihat Hierarkis Piramidalnya Yang pertama Adalah Ketuhanan Jadi yang pertama Tuhan itu Kausal Tuhan itu Kita lanjut Kita lanjut di sila pertama Sila kedua Adalah bicara tentang Manusia 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 diciptakan oleh Tuhan Sehingga sila kedua Satu menjiwai sila kedua Sila kedua juga menjiwai Sila yang pertama Artinya Tuhan Menciptakan manusia Di sila kedua Sila ketiga Bahwa manusia itu Adalah makhluk sosial Kumpul Berkelompok Membentuk masyarakat Sehingga perlu ada Kelompok-kelompok Persatuan-persatuan masyarakat Itulah yang Sila ketiga ya Persatuan ya Yang keempat Bahwa manusia Yang masyarakat Perlu adanya Pemimpin ya Jadi harus ada yang Menyelangkan amanah Ya Yang telah diberikan oleh Masyarakat Sebagai makhluk sosial Harus ada pemimpin ya Sesuai dengan sila keempat Dan sila yang kelima Bahwa Mewujudkan keadilan Sosial Ya Bagi seluruh Indonesia Artinya apa Bahwa pemimpin yang Telah dipilih oleh Masyarakat tadi Harus Mengemban amanah Bekerja Untuk kepentingan Masyarakat Yang dipimpinnya Itulah yang disebut dengan Pancasila adalah Hierarkis piramidal Artinya Sila-sila Pancasila Saling menjiwai Antara satu sila Dengan sila-sila yang lainnya Demikian pula sebaliknya Jadi dalam kehidupan sehari-hari Pengamalan Pancasila Harus dilaksanakan Secara Satu kesatuan yang bulat Dan utuh Atau totalitas Tidak boleh dilaksanakan Secara Terpisah-pisah Atau sebagian-sebagian Atau memilih-memilih Sila mana saja Yang Yang diperlukan Lantas dipakai Kalau tidak Tidak dipakai Tidak bisa ya Itu satu kesatuan Ya Secara satu kesatuan Yang bulat Dan utuh Totalitas Tidak boleh dilaksanakan Secara terpisah-pisah Yang kedua Karakteristik Misafat Pancasila Kita mengenal Itu monotheis Apa itu monotheis Yaitu Erat kaitannya Dengan hakikat manusia Sebagai mahluk Duitunggal Artinya Manusia sebagai Mahluk individu Sekaligus sebagai Mahluk sosial Yang ketiga Karakteristik Pancasila adalah Monopluralis Ya Mono satu Diartikan sebagai Bangsa Indonesia Pluralis Diartikan sebagai Sifat masyarakat Indonesia Yang majemuk Beranekar agam Dalam hal agama Suku Bahasa Ada istiadat Nah Agar terjadi Harmonisasi Dalam segala aspek Kehidupan Maka Konsep persatuan Dan kesatuan Harus Ya Senantiasa Diutamakan Nah itulah karakteristik Misafat Pancasila Yang kita lihat Yaitu Lirarkis Piramidal Monotheis Dan Monopluralis Nah jadi Pirisafat Pancasila Memberi pengetahuan Dan pengertian ilmiah Tentang hakikat Dari Pancasila Jadi Pirisafat Pancasila Memberi pengetahuan Dan pengertian Ilmiah Tentang Hakikat Dari Pancasila Pancasila Sebagai satu Sistem Pirisafat Memiliki Dasar Ontologis Dasar Epistemologis Dan Dasar Aksiologis Tersendiri Yang membedakannya Dengan Sistem Pirisafat Yang lain Nah secara Ontologis Hakikat Dasar Ontologis Pancasila Adalah Manusia Sebab Manusia Merupakan Subjek Hukum Pokok Dari Pancasila Hakikat Manusia Itu Adalah Semua Kompleksitas Mahluk Hidup Baik Sebagai Mahluk Individu Sekaligus Mahluk Sosial Jadi Secara Ontologis Hakikat Dasar Ontologis Pancasila Adalah Manusia Sebab Manusia Merupakan Subjek Hukum Pokok Dari Pancasila Hakikat Manusia Itu Adalah Semua Kompleksitas Mahluk Hidup Baik Sebagai Mahluk Individu Sekaligus Mahluk Sosial Di Dalam Kehidupan Baik Selanjutnya Kajian Epistemologis Yaitu Upaya Untuk Mencari Hakikat Pancasila Sebagai Suatu Sistem Pengetahuan Baik Selanjutnya Ada Tiga Persoalan Mendasar Dalam Epistemologis Upaya Untuk Mencari Hakikat Pancasila Sebagai Suatu Sistem Pengetahuan Ada Tiga Persoalan Mendasar Dalam Epistemologis Yang Pertama Bahwa Tentang Sumber Pengetahuan Manusia Tentang Teori Kebenaran Pengetahuan Manusia Yang Kedua Tentang Watak Pengetahuan Manusia Yang Ketiga Tentang Sumber Pengetahuan Pancasila Nah Sebagaimana Diketahui Bahwa Pancasila Digali Dari Nilai-nilai Luhur Bangsa Indonesia Sendiri Serta Dirumuskan Secara Bersama-sama Oleh The Founding Father Kita Jadi Pancasila Sebagai Suatu Sistem Pengetahuan Memiliki Susunan Yang Bersifat Formalogis Baik Dalam Arti Susunan Sila-silanya Maupun Isi Arti Dari Sila-silanya Susunan Sila-sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem Pilsafat Juga Memiliki Suatu Kesatuan Dasar Aksiologinya Yaitu Nilai-nilai Yang terkandung Dalam Pancasila Pada Hakikatnya Juga Merupakan Suatu Kesatuan Nah Dengan Demikian Bahwa Falsafa Pancasila Sebagai Dasar Falsafa Negara Indonesia Yang harus Diketahui oleh Seluruh Warga Negara Indonesia Agar Menghormati Menghargai Menjaga Dan Menjalankan Apa-apa Yang telah Dilakukan oleh Para Pendiri Bangsa The Founding Fathers Nah Pancasila Dapat Digolongkan Juga Kedalam Macam Filsafat Dalam Arti Produk Dimana Sebagai Pandangan Hidup Dan Filsafat Dalam Arti Praktis Jadi Pancasila Dapat Digunakan Kedalam Macam Falsafa Dalam Arti Produk Sebagai Pandangan Hidup Dan Filsafat Dalam Arti Praktis Ini Berarti Bahwa Falsafa Pancasila Mempunyai Fungsi Dan Peranan Sebagai Pedoman Dan Pegangan Dalam Hal Sikap Tingkah Laku Dan Perbuatan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Bagi Bangsa Indonesia Nah Pancasila Yang merupakan Falsafa Hidup Bangsa Indonesia Mengandung Nilai-nilai Dasar Yang Dijunjung Tinggi Oleh Bangsa Indonesia Bahkan Oleh Bangsa Bangsa Yang Berhadap Nilai-nilai Dasar Yang Dimaksud Ialah Nilai Ketuanan Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Nilai Kerakyatan Dan Nilai Keadilan Sosial Nah Semua Sila Dalam Pancasila Adalah Asli Indonesia Original Indonesia Dan Pancasila Dijabarkan Menjadi Lebih Rinci Melalui Butir-butir Pancasila Nah Berdasarkan Penjelasan Di atas Maka Pengertian Pensafat Pancasila Secara Umum Adalah Hasil Berpikir Atau Pemikiran Yang Sedalam-dalamnya Dari Bangsa Indonesia Yang Dianggap Dipercaya Dan Diakini Sebagai Sesuatu Kenyataan Normal Normal Nilai-nilai Yang Paling Benar Paling Paling Bijaksana Paling Baik Dan Paling Sesuai Bagi Bangsa Indonesia Jadi Berdasarkan Penjelasan Di atas Maka Pengertian Pensafat Pancasila Secara Umum Adalah Hasil Berpikir Atau Pemikiran Yang Sedalam-dalamnya Dari Bangsa Indonesia Yang Dianggap Dipercaya Dan Diakini Sebagai Sesuatu Kenyataan Norma-norma Nilai-nilai Yang Paling Benar Paling Adil Paling Bijaksana Paling Baik Dan Paling Sesuai Bagi Bangsa Indonesia Nah Pilsafat Pancasila Tergolong Pilsafat Yang Religius Ini Berarti Bahwa Pilsafat Pancasila Dalam Hal Kebijaksana Dan Kebenaran Mengenal Adanya Kebenaran Mutlak Yang Berasal Dari Tuhan Yang Maha Esa Kebenaran Religius Dan Sekaligus Mengatasi Keterbatasan Kemampuan Manusia Termasuk Kemampuan Berpikirnya Dan Kalau Dibedakan Pilsafat Dalam Arti Teoritis Dan Praktis Maka Pilsafat Pancasila Digolongkan Dalam Arti Praktis Ini Berarti Bahwa Pilsafat Pancasila Di Dalam Mengadakan Pemikiran Yang Sedalam Dalamnya Tidak Hanya Bertujuan Mencari Kebenaran Dan Kebijaksanaan Tidak Sekedar Untuk Memenuhi Hasrat Ingin Tahu Dari Manusia Yang Tidak Ada Habis Habisnya Tetapi Juga Dan Terutama Hasil Pemikiran Yang Berwujud Pilsafat Pancasila Tersebut Pilsafat Pancasila Tersebut Dipergunakan Sebagai Pedoman Hidup Sehari-hari Baik Itu Pandangan Hidup Pilsafat Hidup The Way of Life Will Town Seng Dan Sebagainya Agar hidupnya Dapat Mencapai Kebahagiaan Lahir Dan Batin Dunia Dan Akhirat Baik Demikian Tentang Pancasila Pancasila Sebagai Pilsafat Mudah-mudahan Bisa Dipahami Silahkan Diulangi Didengar Dikonton Ya Terlalu Dicatat Sehingga Bisa Memahami Apa itu Pancasila Sebagai Pilsafat Nah Sebagai Tugas Pada hari Ini Adalah Jelaskan Makna Pancasila Buktikan Bahwa Pancasila Sebagai Sebuah Pilsafat Yang Kedua Adalah Ya Yang Pertama Buktikan Bahwa Pancasila Sebagai Sebuah Pilsafat Yang Kedua Adalah Jelaskan Bagaimana Hierarkis Piramida Bagaimana Keterkaitan Antara Satu Sila Dengan Sila Yang Lainnya Memiliki Saling Menyiwai Saling Keterkaitan Dan Ini Dijelaskan Secara Detail Secara Lengkap Apa Yang Dimasuk Dengan Hierarkis Piramidal Bahwa Pancasila Itu Saling Menyiwai Antara Sila Yang Pertama Sampai Sila Yang Terakhir Jelaskan Terima kasih Terima kasih Jumpa Di kesempatan Yang akan Datang Dan Bisa Dipahami Dan Bisa Menjalankan Tugas Yang Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Lepas Terima kasih